hai assalamualaikum sahabat berkebun hari ini saya mau ngebun terus mau panen dan menikmati hasil panen simak videonya sampai habis ya semoga bermanfaat nah ini kemarin beberapa hari yang lalu saya baru aja ngetek singkong ini singkong varigata nanti video khusus episode nanam singkong akan saya upload ya sahabat doain aja semoga berhasil abaikan pojokan sini belum saya rapiin berantakan banget karena semalam emang habis ngebun tuh habis ngaduk media tanam juga untuk persiapan nanam ini pindah semayan kacang rawai segini banyak saya nyamai lagi padahal yang itu aja belum ditanam bingung mau ditanam dimana lahannya full jadi saya juga masih mikir sih mau ditanam dimana kayaknya sih di rice bed jadi mungkin nanti beberapa tanaman di rice bed akan saya korbankan demi menanam si Roy ini tuh ini udah waktunya pindah tanam sebenarnya lalu hari ini juga saya akan pindah semayan selada ini selada hijau nah ini semayannya tuh kurang bagus karena beberapa hari yang lalu kan hujan terus ya jadi mendung ditambah lagi dia kehujanan jadinya numbuhnya kurang bagus jadi saya putuskan untuk secepatnya pindah tanam aja supaya mereka bisa tumbuh lebih baik gitu untuk selada memang agak-agak susah sih kalau menurut saya dari semua jenis tanaman sayur yang berdaun itu tuh kalau menurut saya yang paling tricky selada gitu kalau yang paling gampang kan bayang sama kangkung terus disusul sawi-sawian disusul keel nah kalau selada ini menurut saya pribadi emang agak tricky sebelum kita mindahin selada nih saya mau panen dulu ini ada buah tin yang sudah mateng kalau lihat dari buahnya yang warnanya coklat sih ini kayaknya jenis brown turkey bukannya eh eh jatuh mana tadi buahnya mana tadi oh ini dia buahnya yang tahu komen ya ini brown turkey atau bukan dan ini buahnya gak terlalu besar kayaknya sih kurang sinar matahari disini penempatannya atau bisa jadi juga dia kurang nutrisi jadi ini bisa jadi sinyal buat saya nih biar apa kasih pupuk dan matahari yang lebih banyak lagi nih yang penasaran sama buah tin saya buka ya bismillah nah jadi dia tuh buahnya tuh kayak lembut-lembut empuk gitu nih dalamnya warnanya merah nah tuh kayak gini dan ini dan ini rasanya manis nih saya cobain ya bismillah hmm manis ada asem-asemnya sedikit fokusnya hilang nih mana ya jadi rasanya tuh percampuran antara menurut saya antara pisang pepaya sama eh bukan mangga jambu merah lalu ini saya juga ada semayan sorel nah ini juga semayan sorelnya mau saya pindah aja sekalian jadi hari ini kita mau pindah tanam dua sekaligus pindah tanam selada dan pindah tanam sorel kebetulan media tanamnya udah saya siap-siapin di pot jadi kita tinggal pindah-pindah aja mumpung anak saya lagi bobo jadi kita bisa ngebun sebentar mindahin mereka nah sekarang langsung aja saya mau mindahin para baby-baby selada ini langsung aja kita pindahin ke pot seperti biasa karena saya semaynya udah di pot-pot kecil seperti ini jadi tinggal kita keluarin aja seladanya tinggal pencet-pencet bagian sampingnya dulu supaya gampang dikeluarinnya abis itu kita balik potnya tuh utuh kan jadi seperti ini tuh jadi ini meminimalisir stress akar jadi pada saat masa adaptasi si seladanya ini nggak perlu lama-lama untuk adaptasi sehingga harapan hidupnya lebih besar gitu nah ini seladanya udah saya pindahin seperti biasa kalau habis pindah tanam jangan langsung dikenain matahari ya kenalin mataharinya bertahap dari sinar matahari pagi ini nggak semuanya saya pindahin seladanya karena yang bagian sini masih kecil-kecil takutnya kalau terlalu kecil kita pindahin malah mati jadi lebih baik yang ini nunggu agak besar dulu kita siram dulu seperti biasa kalau habis pindah tanam wajib siram nah setelah ini lanjut kita mau pindah tanam sorel nah ini sorelnya mau saya pindah tanam cuma karena ini terlalu padet dalam satu pot nanti kalau dia besar ini akan terlalu dempet kalau posisinya kayak gini jadi ini mungkin akan saya bagi dua atau tiga nah cara baginya kayak gini ya sahabat masih sama pencet-pencet dulu samping potnya kita balik terus kita keluarin ini udah keluar kayak gini nah ini kita belah belahnya jangan dari pohonnya kita tarik ya tapi kita belahnya dari media tanamnya yang kita belah supaya akarnya nggak rusak nah belahnya pun harus pelan-pelan ya pakai filling nah kayak gini kan udah terbelah nah jadi ini kayaknya saya belah dua aja takutnya kalau dibelah tiga nanti malah stress akarnya nah habis ini langsung aja pindahin ke pot seperti biasa ini sorelnya udah pindah tanam sama setelah pindah tanam kita siram dan kenalin mataharinya bertahap dan ingat ya jangan siram semayan sorel terlalu banyak takutnya nanti busuk oke kita udah pindah tanam sorel udah pindah tanam selada sekarang kita mau panen ke depan yuk ikutin ya kita panen sama-sama nah ini tor bangun tor bangunnya udah super rimbun banget tuh padahal cuma saya tancapin di ujung race bed terus sekarang kita mau panen daun singkong untuk bikin pecel ini daun singkong lokasinya full sun langsung aja kita mau panen so kakak bantuin panen oke sok lagi nak ini gunting sok gunting 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 sayang bisa gak oke oke lagi lagi oh ya lumayan banyak lagi ini kita udah panen daun singkong sekarang mau panen daun kale daun kale tinggal dipetik aja kakak mau bantuin gak dipoteknya pelan-pelan sayang pelan-pelan jangan ditarik nah panennya secukupnya aja segini udah cukup untuk bikin pecel alhamdulillah sayurnya dari halaman organik dan seger semuanya daun singkong sama kale langsung saya bawa ke dapur mau saya rebus untuk bikin pecel alhamdulillah sayuran seger dari halaman nah ini airnya udah begini langsung aja masukin kale sama daun singkong yang udah kita buang bagian batang bawahnya bun tinggal direbus gak usah lama-lama karena ini gak alat loh daunnya karena daun singkongnya nah ini daun kale sama singkongnya udah saya rebus siap kita sajiin pake sambal pecel terima kasih sudah nonton video kali ini semoga bermanfaat selamat berkebun dan selamat makan assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati